ini ada laptop merk asus ya ini itu kendalanya ada beberapa keyboard yang tidak berfungsi ya ini sudah kita buka ini itu tipe laptopnya itu sebenarnya tipe laptopnya ada di bagian paling depan nah ini tipe laptopnya sebelah kanan ini tipe laptopnya asus x4 4u ya x4 eh x441 tipe laptopnya dan ini spesifikasi prosesornya Core i3 ini keyboardnya kurang lebih tampilannya seperti ini ciri tipe asus x4 51u ini di keyboardnya ada tombol powernya jangan sampai salah beli keyboard karena kalau tidak ada tombol powernya berarti nggak bisa dipasang juga kalian nggak bisa menghidupkan ini laptop ya jadi berhati-hatilah dalam mengganti keyboard dan pastikan sebelum mengganti keyboard atau membeli keyboard yang baru kalian tahu dulu spesifikasi laptop yang sesungguhnya atau yang sebelumnya dan pastikan harus sama persis ya jangan berbeda kalau berbeda ya bisa jadi nanti tidak bisa dipasang atau lebih parahnya bisa dipasang tapi fungsinya berbeda contoh yang ditekan huruf T yang keluar huruf W atau U maka dari itu tipenya harus sama persis sebaik kata letak maupun eh apa namanya ya utama ciri power lah yang paling penting ya karena kalau nggak sudah sama ada powernya nanti nggak bakal bisa dihidupkan ini sudah kita bongkar ya sudah kita bongkar ya ini bagian mesin atau motorbotnya juga kipasnya sudah kita bersihkan pakai vakum ya vakum penyedot ini buat penyedot debu yang khusus buat laptop tadinya banyak debunya ya ini sudah sering ganti ganti keyboard ya kayaknya sih kemungkinan soket disini udah agak error nih udah sering mungkin hampir tiga kali kata si pembelinya si pembeli sorry si kliennya ya tapi semoga aja normal kembali dan awet ya sekarang ini sudah kita bersihkan soket keyboardnya kayak ini kurang lebih tampilnya seperti ini masih pakai harddisk ya zaman sekarang habis udah nggak zaman ya sudah pakai SSD semua tapi ini masih bawaan standar ya kalau mau lebih cepat lebih dari performa yang sebelumnya ganti SSD aja guys tapi ini pembelinya tidak ini konsumennya tidak minta untuk diganti jadi kita fokus ke keyboard keyboard aja ya Oke nanti kita bongkar dulu keyboardnya ini keyboard lamanya ya Oke ikuti video ini sampai dengan selesai ya dan jangan di-skip biar tidak salah info dan tidak salah cara ya Oke bagi teman-teman yang baru mampir jangan lupa untuk bantu channel si Boy berkembang lagi dengan cara tekan subscribe dan like ya Oke kita lanjut video video berikutnya Oke masih lanjut ya diganti keyboard asus x441 ya Oke ini sudah kita udah kita lepaskan keyboard lamanya ya tentunya dengan kehati-hatian ekstra dan lepaskan dengan cara penguncinya itu kita kater atau bisa dipanaskan ya biar nanti pengunci itu dia pakai pakai ini guys pakai si casing ini ya guys harus dipanaskan dengan cara melelehkan si plastiknya ini tapi karena ini udah pernah ganti beberapa kali jadi pakenya lem tembak dan kita buang lem tembaknya dan kita ke bisa copot ya baru bisa copot ini ya keyboard lamanya X tipenya x441 ya Oke ini yang lamanya ya kita tunjukin dulu ini keyboard lamanya yang bermasalah atau ada beberapa keyboard yang tombol yang tidak berfungsi ini bisa kelihatan ya nah ini kelihatan bekas lem tembaknya bekas penguncinya pakai lem tembak ya sudah kita lepaskan beberapa pengunci titiknya dan sisanya bisa kita abaikan ya tapi kalau mau dipasang sih harus kita pasang semua biar nanti ketika nonton tombol tidak jeblos tombolnya ya dan bisa melekat dengan sempurna Oke ikuti video ini sampai dengan selesai ya guys dan jangan lupa untuk tekan subscribe terlebih dahulu Oke kita akan pasang keyboard barunya ya ini keyboard barunya ya dan ini kalau kalian perhatikan dan kalian nonton dari pertama ya itu sama persis dan disini pojok kanan atas ada tombol keyboard tombol powernya ya jangan sampai salah beli Oke dan ini bagian belakangnya seperti ini ya ya kita juga buka toko ya buka toko di badai multimedia komputer ya tersedia di tiktok shop Tokopedia Lazada Shopee dan Bukalapak tetapi lebih banyaknya di Tokopedia Shopee dan Lazada dan tiktok shop ya yang lebih aktif sekarang itu Oke bagi kalian yang mau cari sparepartnya silahkan chat di toko kita ya badai multimedia ya dan kalau mau datang langsung ke toko bisa alamatnya di desa kejuden ya Blok ke Sambi Kabupaten Cirebon ya Kabupaten Cirebon kalau kalian mau cari Google Map ada guys badai multimedia komputer ya di Google Map pasti ketemu nah ini terakhirkan ya Oke kita lanjutkan ke sini fokus ke ini nanti kita bahas yang ini di lain waktu kita pasang ya di sini ya Oke ini dia kita keyboardnya ya Hai dan di sini sudah kita kunci dengan lem tembak ya Oke dan kemudian kita kenalkan juga kita juga jualan di di online shop ya di Tokopedia Shopee dan tiktok shop atas nama badai multimedia atau mau datang langsung yang sekitar Cirebon dan wilayah tiga Ciawi Maja Kuning ya Cirebon Maja Lengka Kuningan dan Intramayu boleh aja ketik di Google Map badai multimedia komputer ya badai multimedia komputer pasti nyampe guys karena lama toko kita sudah sesuai di maksudnya sesuai titik di Google Mapnya dan sudah terdaftar juga di Google Mapnya pasti akan nyampe ke lokasi ya kalau kalian ikutin Google Map dengan betul ya oke atau minta kalian antarkan minta-minta diantar oleh driver Ojo ya pasti akan nyampe karena mereka udah berpengalaman dalam menggunakan Google Map ya oke bagi teman-teman yang baru mampir jangan lupa untuk tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya jangan lupa untuk tekan like ya sebagai support untuk kami Oke yang sudah terima kasih Oke lanjut ke pemasangan ya karena ini sudah waktunya kita pasang ya sekarang ditunggu deh ditunggu oleh konsumen juga ya Oke lanjut pemasangan jangan lupa kita pasang dulu kabel fleksiblenya ya ini kabel fleksiblenya pasang di sini mana nah ini ada dua dan ini untuk MOSFET ya kabel fleksibel untuk MOSFET yang ini kabelnya ya jangan sampai lupa kalau lupa nanti balik lagi bongkat dan kerjaan dua kali